Intro Ya oke halo teman-teman balik lagi di NNTV Channel Hari ini hari yang sangat luar biasa sekali Yang dimana hari ini adalah pada tanggal 29 September Harinya acara puncak OLX IMX 2023 Ya ini adalah Big Bang nya kita Dan ini kita acara 3 hari Dari 29 September sampai 1 Oktober Dan banyak banget overseas-overseas yang luar biasa pada hadir semuanya di acara kita Seperti Ryan Raiwayar Kei Chi Sucia, Drift King nya dunia ya kan Sama Kato dari Liberty Walk Dan Toshi Liberty Walk Dan jangan lupa juga Bro Musa dari West Coast Custom Oke nah sekarang ini di belakang gue udah ada ticket box nya Orang-orang udah pada ngantri semuanya Untuk masuk ke acara kita nih Kalau udah pada ngantri semua Mulai dari pengunjung sampai komunitas-komunitas Udah pada ngantri semua Sampai ujung sana udah pada ngantri Gila rame banget dan banyak banget kesuran-kesuran yang ada di dalam Seperti biasa ada top 50 Dan mobil-mobil sekarang lebih keren lagi Nah sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ada brand-brand dan boot-boot apa aja yang hadir disini Ini gak berbeda banget nih Jadi kalau di hall A itu adalah boot-boot brand-brand aftermarket Dan ada beberapa mobil-mobil top 50 yang ditampilkan disini Nah untuk di hall B itu ada boot-boot ATPM Dan banyak mobil-mobil keren dari APMPM yang hadir di belakang Dan ada juga RC drift Ada juga food court F&B nya ada di belakang juga Makanya tahun ini tuh besar banget Pecah banget untuk tahun ini Dua hall lu bayangin ya kan Sekarang kita langsung jalan dulu Di hall A dulu nih kita hari ini Nah kita masuk dulu ke boot sebelah siri kita Seperti biasa Boot Yong Motor Gak mungkin kecil bootnya Pasti besar dan pasti mewah Dan ada juga di depannya mobil dari Koyong Ini mobil di car displaynya Dan disitu ada Koyong Nah ini boot dari Yong Motor Group Ada di Mari Dan di depan gue ini ada boot dari Garcet Group Yang dimana nanti bakal Release mobilnya Mas Devo Yang menggunakan body kit Dari Liberty Walk siluetnya di S15 Mona Lisa Dan bootnya tahun ini Garcet Group keren banget ya Lihat sendiri Aesthetik sekali gitu ya kan Dan benar-benar rapih gitu ya Cakep, cakep banget Lanjut deh ke belakang lagi Nah lanjut lagi nih kita ada di depan bootnya dari Go90s Rally Rally Luar biasa sekali Dia memajangkan mobil Toyota Selica Yang liverynya sudah Menggunakan livery mobil rally dari Castrol Ini dia Sang owner ya Halo Halo Ini dia Om Ivan dari Go90s Luar biasa sekali Ini keren banget nih sekarang bootnya dari Go90s dong Iya sekarang ya setiap ada event kita beda-beda konsep Yang sekarang kebetulan konsepnya Rally Rally Tetap nostalgia era tahun 90an Itu dia Pakemnya dari Go90s Jadi dari dulu juga kan kita seneng main games Nostalgia Main arcade game Ya kayak gini deh Sega Rally Oh bener Sega Rally Betul sekali Nah Jadi Gimana Om? Itu hits di tahun 94 sampai 2000an Wah bener Dulu kan kalau mau dolar dari sekolah Betul Main Sega Rally Kedeng doang Kedeng doang kayak gini Sega Rally Bener-bener Jadi Go90s itu emang Menggairahkan lagi di dunia anak-anak tahun 90an 90an ke belakang ya kan Jadi bernostalgia lagi Nah inilah Om Ivan Punggawanya nih Pake ownernya dari Go90s Sekarang menampilkan mobil Selika Tahun berapa nih om? Ini Selika GT4 ST185 Tahun 94an 94 ini berarti original Sebenernya om Bukan mobil rally ini kan om? Bukan Jadi ini original delivery rally Delivery rally Ya Luar biasa sekali Kebetulan di bidang sama kita Buat kita display disini Cakep banget Nah kalau untuk ngomongin soal event Hari ini nih om Gimana menurut Om Ivan Eventnya IMAX di tahun ini om? Ini gila banget nih Ini kan baru hari pertama nih kan Yes Gue ngeliat ke depan Antriannya udah gila Udah muter Nguler ke belakang Ya mudah-mudahan sukses Pasti sukses sih Amin Tiap tahun ke tahun juga pasti NMA kalau bikin event IMAX dari awal tahun Sampai tahun sekarang Kamu ke sini tambah gila Dan tambah bervariatif Sampai kita pun juga yang Mobil-mobil airnya tahun 90an Juga kebawah juga Kebawah juga ya Akhirnya memang lagi kayak gitu Itu dia Apalagi kita sekarang Back to 90s lagi Gitu Nah temen-temen Pengen beli merchandise-nya Dari Go90s jangan lupa juga Mampir ke Instagram Go90s Atau di e-commerce juga ada Ntar gue masukin kemari Langsung sama Om Ivan Siap Om Ivan Thank you Thank you banget Beres dari Go90s kita langsung Ke depan bootnya dari Demonsta Wah ini kemudian dari Mas Rangga Yang dimana Ini ada satu ekor mobil BRZ yang Sudah dimodifikasi Bagian body kitnya Jadi pada saat Hari ini Apa besok Dia bakal launching Produk body kit Demonsta Untuk Subaru BRZ Nanti kalian Saksikan Langsung aja Pada saat launchingnya Nah Lanjut lagi kita ke Belakang Nah lanjut lagi Kita jalan Di bagian kiri gue nih Ada mobil Salah satu mobil Favorit gue nih Subaru WRX STI Cuman kalau ini Gue gak tau speksi Gak tau bukan Tapi ini kebunian dari Mas Yahya Adinugroho Yang bener-bener Rally tarmak banget Gila Lanjut kita ke bagian Kira gue nih ada boot Dari GeForce Ini Jagonya Aki Punya Indonesia Wah luar biasa Ini ada ambah-ambahnya Yang bakal Ngepresentasikan produk Dari GeForce Depan Ada Boot dari Torsion Yang tahun kemarin Ikut lagi juga Sekarang ada lagi Boot dari Torsion Yang velgnya keren-keren juga Dan disini Lebih keren juga Ada Ini ada yang namanya Permainan mesin capit Ya kan Bahasa gampangnya dah Pokoknya Jadi kalau lu hoki Lu bakal dapet Kaos Dari Torsion Dan mobil Torsion Juga ada Mobil car displaynya Ini mobil car displaynya Menggunakan velg TR08 Ini adalah velg andalan Dari Torsion Nah ini dia Boot-bootnya Dari Torsion Dan ada Merchandisenya juga Dari Torsion Nah itu ada Mas-masnya Ngejagain Untuk barangkali Teman-teman Mau Pengen Lihat-lihat Atau nanya Spek-spek velg Nah lanjut lagi Kita Ke bagian Belakang sini Nah Sekarang kita lanjut lagi Ke bootnya Dari Mas Govar Hilman Yaitu adalah Boot dari Turbo Bastard Wheels Wah doi Mobil car displaynya Honda CRX Yang udah kelar Restorasi Body Engine Interior Dan yang lain Dan hari ini Dia mau launching Velg Terbarunya Bukan velg terbaru sih Colorway baru Nah Kali ini dia Berkolaborasi Dengan TELAT Nanti bakal gue liatin Dan bakal ngobrol langsung Dengan mas Govarnya Velgnya seperti apa Iya Sekarang kita bareng sama Govar Hilman Di Sokin Luar biasa banget nih Pagi-pagi Udah nangkring di Mari Yoi Ngopi-ngopi Di boot Yoi Sebelum kita ngobrolin soal Turbo Bastard Wheels Gue pengen ngobrol-ngobrol Mengenai Event kita nih Oh IMX Gimana nih cuy Event kita di tahun ini Ada acara puncak nih Gita ya kan Yoi Ini makin si haduanya nih Mobil-mobilnya makin keren-keren Dan Apa namanya Aktivity makin beragam gitu kan Jadi gue suka banget nih Sama acara IMX Karena kan Kita ketemu akhirnya Produk-produk lokal yang sekut banget nih Nah itu dia Oh iya Ngombol 5 hari semua Termasuk pelak sekut Turbo Bastard Itu Itu pelak paling sekut Sedunia Apalagi sekarang berkooperasi Udah nambah lagi nih Sekarang yang pertama Udah bareng sama Muklis A.k.a. Muklai Terus sama Never 2 Levis Never 2 Levis Itu hacep juga tuh ya gitu Dan sekarang Lebih gokil lagi bersama Tai Lalat Mindblowen Yoi Mindblowen Wih Itu gimana cerita itu Mas Govar Jadi memang Karena kan Mindblowen juga Ada partisipasi Di IMX 2023 Gitu kan Kenapa gak kita Kawinin sekalian Sama Turbo Bastard Wheel Gitu Terus yaudah jadi Pelek ini deh Terus Kita pake karakter-karakter Kayak si Luke juga ada Kayak gini nih Oh ini dia pelaknya Wah Tuh Ini dia pelaknya Terus ada yang anjing ini Terus ada yang anjing ini Semuanya karakter Ini broto bukan ini? Bukan Oh bukan Broto gak kumisan Oh iya Dan akhirnya milih warat Tiffany Blue Kenapa Tiffany Blue? Karena biar nabrak Emang sengaja lu tabrak? Gue sengaja gue tabrak-tabrakin Biar orang kalau misalnya Lu pake di mobil lu Lu lewat Orang semua patah leher Oh Wajih gitu Kayak contoh ini Bener Merah ke Tiffany Blue Nabrak Nabrak banget sih ini Nabrak banget Cuma akan jadi catchy di jalan Iya juga sih Jadi buat teman-teman yang suka dengan Dan haus perhatian Haus perhatian Kayak gue Lu harus pake velg ini Iya Biar Orang-orang jadi perhatian sama lu Itu juga Bener juga Nah inilah teman-teman ya Dari hasil koberasinya bersama TELAT Yang cakep banget Sekarang kita udah sampai Di depan bootnya dari Venom Audio Nah dan disebelah kiri kita ada mobil Displaynya dari Venom Lu liat sendiri Audionya udah full Venom semuanya Dan Venom juga menjadi salah satu supporting dari Super giveaway-nya Arafi Wooling R.E.V. kita Nah ini ada produk-produknya dari Venom Seperti biasa produk unggulannya itu Venom Pandora Dan speaker-speaker lainnya Gitu teman-teman Inilah Venom Jadi untuk teman-teman pengen upgrade audionya Langsung aja ke Venom Audio Ya Let's go Kita jalan lagi yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya lanjut lagi habis dari bootnya Turbo Bastard Wheels Dengan kolaborasi terbarunya Sekarang ada boot baru lagi juga nih Dari TDA Luxury Toys Nah sekarang kita udah di depan bootnya dari TDA Luxury Toys Yang dimana di tahun ini TDA Luxury Toys Join dengan kita di acara IMX Puncak 2023 Ya kan? Dan sekarang udah bareng dengan Bapak siapa Pak? Michael Pak Michael Nah kalau Pak Michael di TDA bagian apa ya Pak? Saya di Motorsport sama di PPF-nya PPF-nya Jadi TDA itu emang ada beberapa bagian ya Pak? Iya Kita bisnis utamanya itu kan kita jualan mobil Betul Tapi kita mulai tahun lalu itu kita mulai masuk ke dunia PPF Oke Kaca film sama aksesoris Aksesoris-nya itu Oh park aftermarket-nya lah ya bisa dibilang ya Betul Oh gitu Dan di samping kita ini udah ada Porsche TechArt-nya apa ya? Betul Nah itu maksud Porsche TechArt itu gimana tuh Pak? Jadi ini base-nya ini Porsche Carrera Oke Kita pasangin TechArt Pak Jadi yang kita pasangin itu lips-nya Terus kita ganti velg-nya Side skirt-nya Jadi Diffusor-nya Semacam kayak dress-up-nya lagi ya Tapi mereknya TechArt gitu ya Betul Nah itu lah teman-teman Jadi teman-teman kalian yang bingung Kita ngomong TechArt itu apa sih? Iya kan? Nah saya langsung dengan Pak Michael sendiri yang ngobrol gitu Di Porsche Carrera ini Yang membedakan itu adalah bagian lift depan Velg Side skirt Diffusor Diffusor Spion-nya juga Spion-nya juga Jadi kalau part itu dia emang sepaket gitu dia apa ya? Enggak, boleh Oh boleh di-echat Oh oke 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 Nah kalau produk keunggulannya dari TDA ini sendiri apa Pak? Ininya berarti? Iya PPF-nya Pak PPF-nya Mereknya S-Tech Oh ini PPF-nya dari TDA Luxury Iya ini jadi brand dari Korea Aha Kita udah di 85 negara Indonesia salah satunya Pak Keunggulannya kita itu PPF-nya kita itu Clarity-nya itu bagus Clarity-nya bagus Kembali itu yang kita cari Pak ya? Iya jadi nggak kelihatan kayak pasang PPF Betul ya 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 Karena PPF itu kebanyakan agak tebal ya Betul Semakin Semakin tebal kulit jeruknya semakin Banyak Cuma kita itu ketebalannya 200 mikron tapi kita Clarity-nya bagus Wah itu teman-teman ini produk dari keunggulan dari S-Tech nih untuk PPF-nya Nah beres dari TDA Luxury Kita lanjut lagi ke bootnya dari Momentum nih Nah boot Momentum ini juga bisa dibilang boot pertama kali yang mengikuti IMX 2023 Nah kita bisa lihat sendiri mobil display audionya ini gokil Ini truck sih bisa dibilang ya Truck yang udah dimodifikasi bagian perangkat audionya semua Lihat sendiri nih Tuh Duh ya kan Udah kayak bikin klub sendiri Nah ini dia sedangkan doang Pak Halo Ini dia orang dari Momentum Nah sekarang kita ada bareng nama siapa Om? Jaka Om Jaka dari Momentum ya Luar biasa sekali Ini Momentum ikutin support juga di Live Modes ya Betulan Live Modes juga di tim artis Tim artis Nah untuk yang penasaran sama Live Modes juga nanti gue bakal bikin konten sendiri nih Siapa yang menang di acara Blackstone Live Modes Challenge 2023 ini Karena Momentum sendiri juga ikut juga yang andil di acara Blackstone Live Modes ya Nah sekarang kita lagi ngomongin soal bootnya dulu nih Di boot dari Momentum ada satu ekor besar sekali nih Ini agak aget Transformer versi Jawa Spanget kemarin pada saat loading Buset ini siap yang bawa? Trut ya kan? Iya 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 Ternyata Om Jaka yang bawa mobil luar biasa Ini full audio semua Full audio Ini emang mobil display dari Momentum atau gimana ceritanya dia sebenernya owner, owner nya kebetulan belum dateng, owner nya baru besok dateng owner nya juga kebetulan suka modif salah satu dealer kami juga jadi memang karena dia demen kontes, truk dan lain-lain ya dia modif lah audio di truk ini dan truk ini modifikasi nya bukan hanya audio sesuai dengan tema event ini Indonesian Modification Expo dan Lifestyle ini bener-bener semuanya dimodif dari mulai paint kaki-kaki rim terus mungkin motorize gitu ini audio nya kreativitas tanpa batasnya seperti ini luar biasa sekali, cakep banget so makanya thank you buat IMX yang akhirnya ngijinin untuk kita showing ini kecil-kecil di merah biar padat tau juga gitu orang-orang atau masyarakat kalau bagian audio itu gak hanya di mobil-mobil biasa gitu tapi mobil truk juga sekarang apalagi lagi disorot banget ya kontes-kontes truk banyak banget banyak-banyak banget banyak-banyak banget betul luar biasa sekali nah lanjut lagi nih kita habis dari mood momentum kita langsung masuk ke boot nya dari Acacia Garage Custom wah ini gede banget sekarang boot nya ada mobil car display nya yaitu Woolink R.E.V. yang sudah dipasangkan Airsas luar biasa sendiri nah disini ada orang-orang Acacia disana lagi pada ngumpul-ngumpul nah kebetulan mas Indra atau mas Iwanya belum datang kayaknya jadi kita ngobrol dulu aja di depan boot nya nih ada produk-produk dari Acacia yang pasti produknya Airsas Vellek lu bisa liat sendiri tuh AirLand, AirBFT, AirGen dan lain-lain banyak banget disini nah inilah bootnya dari Acacia Garage Custom dan ada juga jog, bucket dan disini kedatangan langsung mas Akbar wah luar biasa ini kayaknya letih banget nih lumayan work hard, sleepless ini dia mas Akbar dari Acacia nah kita ngobrol-ngobrol nih mas mengenai IMX Tahun 2023 ini gimana menurut mas Akbar nih ah kalau boleh jujur tanggap dana kita seru banget pertama eventnya jauh lebih gede jauh lebih gede antusiasme dari pelaku otomotif pengunjung juga jauh banget luar biasa sekali jadi kita prepare nya memang udah tau sih bakal kayak gini karena tahun kemarin itu masih tribut dari mas Almarong Roni Akacia ya karena di depan kita simpannya dan cuma memajangkan mobil-mobilnya aja ya betul mas nah sekarang udah ada bootnya sendiri dari Acacia Garage Custom yang luar biasa banget ya gak sih bagian kaki-kaki bagian velg bagian apapun Akacia lu udah pasti tau lah bengkel paling lama menurut gua udah senior banget nih hahaha apalagi sekarang bengkel udah 4 tuh OTW 5 lah gimana katanya nah kalau di belakang kita ada apa ini mas? ini ada Wuling RV yang pake Air Suspension udah bisa? udah bisa itu PNP dia eh maksudnya sorry bolt on bolt on oh iya udah bisa oh iya pake balon ini ini karena kan tau sini kena elektrik agak sensitif ya mas ya sebenernya iya betul dan yang terpenting itu sebenernya kenyamanan ya jadi dari kemarin kita masih reset dan sekarang kita udah berani blast karena nyaman yang kita udah dapet oh iya karena kan ada gosipnya juga kalau Air Suspension di mobil citycar atau mobil kecil udah enak ras tuh bilang betul tapi kalau disini aman Alhamdulillah aman waduh mantap karena kita udah berani show disini bisa kita coba nanti di mobil gua si puput hahaha waduh ya kan hahaha siap lagi lanjut temen-temen mobilnya ini yang udah ini 0 PSI nya segini iya setelannya kemarin dibikinnya segini ini 0 PSI oke 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 cakep 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 nah menyinggung sedikit mengenai Blackstone Live Mode Challenge 2023 iya gimana ini udah mulai penjurian kan lagi kunjungan lagi kunjungan lagi kunjungan lagi kunjungan ini salah satu dari tim keolah otomotif ya iya tim youtuber head modifikatornya adalah Akasya mobil apa mas konsepnya Hyundai RI satu konsep Hyundai RI satu konsep nanti bakal kita bikin di satu konten sendiri untuk obrol mengenai konsep mobilnya siap mas akbar thank you banget mas akbar thank you banget mas akbar thank you oke nah lanjut lagi yuk tadi kita habis mutan-mutan sekarang kita sebelah kiri ada boot dari Speed Z tahun lalu yuk udah ikutin juga dengan tempat yang sama dan sekarang ikut lagi nih di 2023 kita lihat ke dalam yuk ini kebetulan Bro Hans nya belum dateng karena masih pagi ya kan ada nih pegawainya disini mas sini mas 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 ini kita udah bareng sama masnya yang ngejagain boot dari Speed Z nih kepunyainya si Bro Hans nih jadi Speed Z ini menjual produk-produk apa aja sih? ini kita menjual semacam kayak modifikasi itu kayak mau kegelar matem-matem kayak mau kayak mau balap mobil gitu oooh jadi produk-produk racing nya gitu iya produk-produk racing 2,3 ada piston stang pistonnya kan ya gini lah banyak turbo-turbo cover clap untuk mobil-mobil diesel nah lu lihat sendiri disini banyak banget dan WMI juga ada disini water metanol ada di Mari cakep banget pokoknya produk-produk Speed Z emang dari dulu dia emang menjual produk-produk untuk mobil racing atau keperluan mobil balap siap kalau begitu kita jalan lagi thank you mas ya nah kita lanjut lagi jalan kesebelah kiri kita nah ini ada boot dari Alfa Gloss ini adalah boot ini semacam boot kayak poliretan PU clear coat terus untuk dempul rubin kumpon ada juga disini nah ini dia dan di sebelah kanan kita ada boot dari SSW dan ini ada mobilnya mobil dari tim LFN yaitu mobilnya dari Amandio yang baru jadi kemarin Citonton ini ada mobilnya disini untuk memajangkan velg yang berkolaborasi dengan Amandio jadi Amandio ngeluarin velg juga nih di kolaps dengan SSW lanjut lagi sebelah kiri ada dari upper wheels kolaborasi dengan Autodistro disini ada bosnya wah ini mas Iwan dari Autodistro nah sekarang kita ada bareng sama mas Iwan dari Autodistro gimana nih Om hari ini mengenai acara kita IMX dulu nih rame banget karena tiap tahun Autodistro pasti ingin ikut wah pasti support acara kita luar biasa hari ini ya luar biasa banget ini velg-velg apa aja yang dibawa nih Om ini velg-velg yang di toko bawa sini semua berarti nggak bisa semua karena nggak muatnya sasing jadi yang EvoCourse EvoCourse sama yang JDM-JDM kita bawa aja JDM-JDM bawa semuanya karena ini emang salah satu dealer dari EvoCourse ya Om ya betul Autodistro itu jadi untuk teman-teman pengen beli produk EvoCourse bisa langsung datang ke Autodistro dan ngejual juga produk jok-jok Recarum udah pasti lah gitu nah kalau di sebelah kiri ini ada dari Chokerman wah ini orang Chokerman nih halo mas dengan mas jama mas? Iksan nah ini Mas Iksan dari Chokerman nah ini teman-teman yang ada kalau berhasil berdua nih itu antara Upper Wheels dan Autodistro dan sebetulnya di Upper Wheels ada dari Mas Iksan dan ada Chokerman juga nih diri nanti boleh ceritain sedikit nggak dengannya Chokerman? Chokerman itu kita jasa urus mobil jadi bantu-bantu buat yang nggak punya waktu buat kita bantuin beresin mobilnya kita jemput kita anterin kita jemputin juga di bengkelnya cakep tau beres dah pokoknya luar biasa sekali ya iya cakep banget anak muda berbakat dan berbagi ini seperti inilah jadi ya yang membantu teman-teman untuk ngurusin soal mobilnya nggak ada waktu bisa langsung hubungi Chokerman wah cakep nah beres dari bootnya Upper Wheels kolaborasi dengan Autodistro disampingnya ada boot parfum kebanggaan gua website parfum ya nggak tuh hahaha sekarang udah bareng dengan halo Bro Johnson dari STP halo boleh 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 nah tapi backgroundnya masih tetap siap 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 hahaha mantap acaranya mantap nah gimana nih Baru pengguna gimana nih acara kita hari ini oh mantap banget oke lah gitu loh semoga juga IMX gua juga selalu doain kan supaya bisa terus berkembang amin ke depannya ya gitu loh ya kita juga dari aftermarket juga punya tempat ya betul buat kita explore buat kita branding lah bener bener buat kita kenalain produk-produk itu aja sih paling luar biasa sekali gua emang selalu langganan untuk parfum California itu enak banget teman-teman siap apalagi produk-produk wax dan lain-lain yang berkembangan mobil siap produk STP udah paling top iya pokoknya kalo ke IMX jangan lupa mampir ya ke boot Laris Chandra Laris Chandra ya ini bootnya seperti ini siap siap thank you bro siap ya abis muter-muter di hall depan sekarang kita langsung masuk ke bagian lifestyle nya nih dan disebelah kanan gua udah ada salah satu merchandise yang totally support di acara IMX 2023 dan agak unik sekali dan agak unik sekali dia ada rem skateboard dan sebelah kanan gua ada yang lagi sibuk ini owner nya langsung dari Hammer Stud waduh luar biasa sekali halo gimana gimana langsung bersama dengan Chai owner dari Hammer Stud ya halo 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 yang tahun ini totally support di IMX 2023 kita ya betul 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 ada 3 merchandise yang lu bisa lihat sendiri nah ini dan di boot merchandise depan ada kan kita menjualan merchandise juga keliatan banget tuh di Wall of Fame nya tuh hammer stud gede banget wah itu udah menandakan hammer stud totally support di acara kita ini betul nah menurut mas Chai gimana nih IMX dari pandangan mas Chai oke karena ini pertama kali ya oke oke baru hari pertama ya hari pertama nih masih pagi nih betul masih jam 11 melihat keroditnya udah rame apalagi di depan di tiketing udah ngantri banget tadi pas ngelihat masuk ya mudah-mudahan nanti ke depannya hari-hari selanjutnya nanti sore apalagi malam mungkin bisa lebih rame lagi soalnya kita bakalan ngadain kegiatan nih di sini nih nah ini nih nih kita ada di tengah-tengah rem skateboard ya iya benar ini kegiatan seperti apa nih mas nanti kita bakalan datangin influencer skateboardnya Tarta untuk main di sini hmm nanti nanti ada jadwalnya juga kan oh oke 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 nanti ada talent juga nanti main di sini ada talent juga main ya Iwan Crony luar biasa sekali mungkin kita lihat kesana kelihatan jalan di depan karena Hammer Stud ada mobil ikoniknya yes yes beliau ya kan yang berkolaborasi bersama apa mas Z-Bank bersama ZC Distromotive nah ini dia hasil kolaborasi antara Hammer Stud dan ZC Distromotive jadi ini konsepnya gimana nih mas Cahe oke konsepnya mobil kirim-kirim sih mobil kirim-kirim kirim-kirim dari Fury Express ya ini dari Fury Express mau ngirim produk ngirim motor bisa kan bisa pakai ini ya bisa pakai ini nah ini berarti ini ceritanya berarti raw gitu ya masih belum ini ya konsep emang gitu ya konsepnya emang setengah jadi setengah jadi nah next nya bakal ada perubahan lagi gak sih bakal bakal gila 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 inilah hasil kolaborasi yang sangat ciamik nih perculturean duniawi ya kan hahaha nah sekarang kita lanjut lagi yuk jalan-jalan ngelihat boot-boot dan di sebelah kanan gua ini ada boot dari Belkote dan sekarang kita bersama abang Gimi abang gua yang paling aduhai luar biasa sekali wih gimana bang Wadu gimana bang Gimi sehat bang Gimi sehat bang Wadu mantap ini bang Gimi dari Belkote bang Gimi katanya ada produk terbaru nih dari Belkote apa itu bang kita ada produk terbaru sekarang dari AXP ah oh base coat nya iya apa keunggulannya bang iya jadi base coat kita ini dia punya varian ada 85 warna untuk mendapatkan 120 ribu warna OEM wih oh jadi lap warna OEM mobil di dunia ya oh wah luar biasa sekali ini mobilnya dari siapa nih bang ini mobilnya JJ Loggi nah ini maksudnya gimana nih bang jadi show car nya atau gimana nih iya jadi show car yang kita tapi mobil memang dicat full pake AXT oh ini cat ini cat bukan decals bukan oh enggak kalau bagian-bagian logo-logo ini decals oh iya iya cuma dalam merahnya ini pake AXT oh ini hasilnya hasilnya nah ini hasilnya dari warna AXT teman-teman warna merahnya tuh bener-bener red ya hehehe merahnya warna-bener red oh iya betul hehehe nah beres dari bootnya belcoat paints kita langsung masuk ke bootnya dari Mega Arvia nih nah sekarang kita ada di dalam bootnya dari Mega Arvia dan disini udah ada mas siapa mas? ah ini mas Adi ah ini mas Adi dan mbak siapa nih mbak nah ini waktu itu kita konten bareng pada saat mobil super giveaway iya bener Honda Jazz Honda Jazz ini nih halo mas ini luar biasa yang kemarin kita ngobrol mengenai dari coilover tin betul nah tahun ini Mega Arvia bawa apa nih mbak kita punya Venom Lenso yang mana tuh produknya mana mas ya tunjukin oh di depan kita lihat tuh barang-barang produk terbaru dari Mega Arvia nah oh yang ini ringnya ring kecil ring 15 ring 15 ring 15 Venomnya jadi keunggulan kelebihannya ini banyak banget orang pakein ini untuk Fortuner-Fortuner ini yang lagi viral emang ini yang terbarunya nih 2023 oh ini yang terbarunya wah cakep sekali Venom apa nih ya Venom 8 nah nah kita sekarang udah di depan mobil showcar nya dari Mega Arvia iya ini udah dimodifikasi semua ini sudah semua cooling REV tapi emang sekarang zamannya elektrik sih mbak ya jadi banyak banget orang-orang berlomba-lomba untuk memodifikasi mobil electric vehicle nya karena mobil super giveaway kita juga electric vehicle dari ARAFI itu ada di belakang lo bener banget di belakang itu ya dan ini kaki-kakinya smoke equipped dari Mega Arvia juga ya ring 15 15 ini cakep banget ya nah ini kita udah di di pertengahannya nih yang menghubungkan antara hall A dan hall B nah di samping kiri kita ada produk branded nah ini FSS dan ada bos Yong ada di sini Koko Yong Koko Aing bos gua ini ada di Mari ya kan rapi banget nih Kekor ini kok iya tadi waktu kebukaan kok rapi ya jadi gimana nih kok kita ngoprol sedikit dengan Koko Yong nih karena bootnya dia paling gede di depannya kan luar biasa banget Koko Yong kok gimana jadi MX tahun ini kok paling pecah selama 6 tahun iya serius kok iyalah itu dari pertama kan kita ngikutin iya ini pasti bakal paling gila kayaknya wah mantap luar biasa internasional lah teng pasti lokal nasional pejabat negara top marko top aja ya top marko top iya yang luar kota yang gak suka dateng tuh dengan video lu terhibur nah Alhamdulillah itu dia ini kita depan sama Poko Yong nih ntar kita bakal main ke bootnya Koyong nih untuk ngobrol-ngobrol mengenai perlampuan iya kan kita muter dulu kesana banyak yang masuk kita muter dulu ya terima kasih ya Koko ya nah kita lagi ngekoyong dan sampingnya ini ada produk-produk autentik iya kan tas-tas branded ada di Mari juga ini salah satu fashion lifestyle-nya juga nih di acara IMX puncak kita ini dan ada juga boot dari SDL ini ada sepatu buy one get one nih keren banget gak sih first come first serve nah lu cari nih ini ini autentik semua nih legit bahasanya ya kan suka bootnya dari free flow nah ini bootnya dari free flow lagi lettering nih di mobil VW kodoknya wah si omnya lagi fokus lagi lettering tuh lihat cakep kan nah ini dia temen-temen dari free flow nah ini ada juga merchandise-nya dari free flow tuh cakep kan keren top nah lanjut ya kita ke belakang oh iya ada satu lagi boot yang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya boot di tahun sekarang ada boot dari dot mode nah ini eh vip ya jatuhnya pods gitu ada disini juga nih temen-temen pengen beli liquid atau pengen beli eh device-nya bisa juga langsung ke dot pods nih nah tadi kita udah jalan-jalan kan di hall A kita mampir dulu nih di areanya daikes toys dice case expo nah disini banyak banget nih daikes-daikes mobil-mobil lain yang keren-keren apalagi ditambah hari ini ada Kato dari Liberty Walk dan Toshi pasti temen-temen berbelanja daikes disini dan langsung minta data tangannya dari Kato atau Toshi nah disini juga kalian bisa custom seperti yang disebelah gue ini lagi di custom dulu nih ada diorama-nya LBWK ada mobil-mobilnya dan ada truck yang kerennya juga nah semuanya ada disini semua tumpung kita di depan bootnya dari Om Mobi berhubung beliau lagi ada di belakang ini bootnya Om Mobi ya? ini bootnya Om Mobi nih temen-temen nih Om Mobi buka boot atas jelek banget hahaha sekarang udah bareng sama Mas Dendimas nih temen banget Mas Dendimas pagi-pagi udah datang kemari nih rajin undangannya jam 9, gue jam 9 disini bus, teta nah kan ini lewat ya kan hahaha nah gini mas gimana nih menurut lo acara ya? seru banget keren banget apalagi lo ngedatengin Liberty Walk juga kan terus Liberty Walk juga collabnya dengan para builder di Indonesia terus launchingnya disini itu keren banget sih movementnya keren mantep ya apalagi tambah keji sucian ntar ngedrift juga ya kan? nah itu kapan udah datang belum? nah nanti itu akan kita kasih tau karena kalo kita kasih tau yang ada rame nya disitu doang hahaha bahaya-bahaya makanya datang terus dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu tuh langsungnya datang terus oke? siap thank you mas sama-sama thank you nah tadi kita abis ngobrol sama Mas Dendimas di depan bootnya Om Mobi di sebelah kanan kita nih ada bootnya dari GSD yang dimana nih lagi suruh-suruh nih ada fun games gitu nih jadi kayak ngelempar sepatu gitu nanti kita bakal dapet merchandise dari Jakarta Sneakersnya asal nge-follow dulu instagramnya Jakarta Sneakers Day so temen-temen inilah keseruan dari IMX 2023 Hall A yang keren-keren banget ya kan? nah sekarang kita lanjut aja ke Hall B mungkin ini kan itu di hari ini terima kasih sudah nonton NNNO TV bye-bye 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 bye-bye